Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait isu mundur dari Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Sri Mulyani usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat 19 Januari 2024 menegaskan bahwa hingga saat ini, dia masih bekerja sebagai menteri. Hari ini, Jumat 19 Januari, Sri Mulyani juga menghadiri beberapa rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Ketika dikonfirmasi kembali terkait kejelasan statusnya di Kabinet, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa dirinya masih aktif bekerja. Sementara, ketika ditanya apakah benar diajak mundur ekonom senior Faisal Basri dan apakah ada masalah dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sri Mulyani memilih bungkam. Isu mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju disampaikan oleh ekonom senior Faisal Basri dalam acara Political Economic Outlook 2024 pada Senin 15 Januari. Ekonom senior Universitas Indonesia itu mengaku mendengar kabar bahwa Sri Mulyani siap mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Faisal mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri-Menteri lainnya agar mundur dari Kabinet Jokowi. Ajakan tersebut disuarakan oleh Faisal karena ia menganggap kinerja pemerintahan Jokowi kurang memuaskan. Ia pun menyoroti beberapa proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, dan proyek Kereta Cepat. Faisal juga menilai bahwa Jokowi terkesan bersikap mendukung paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Faisal juga menilai bahwa mundurnya sejumlah menteri dapat memiliki efek yang dahsyat secara moral. Terima kasih.